Hai, gimana Pak? Rabu sore, Polresta Samarinda gelar barang bukti terkait peristiwa ledakan bom di gereja Oikemene, Loa Janan Ilir. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku lainnya dalam peristiwa pada hari minggu lalu. Untuk penentuan penambahan tersangka selain satu kan, butuh waktu juga kan. Ada kaitannya antara pelaku yang satu ini dengan yang lainnya, dikaitkan dengan BP, Polartik KV, singkronisasinya, ini sepenuhnya nyuruh sepenuhnya ini, kan kita belum tahu. Tetap, tetap, tetap penambahan semarah. Hingga kini polisi baru menetapkan seorang tersangka, Johanda alias Jobin, Muhammad Acing Kurnia, merupakan residivis kasus terorisme. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Ya, untuk mengupdate, saat ini Mabes Polri sudah menetapkan lima orang tersangka, ini termasuk Jo alias Johanda, selain itu ada Sub, Roh, Ad dan juga DN yang masih belum diketahui nama aslinya siapa. Dan penyidikan ini dikatakan akan dilakukan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.